Terima kasih Papa FIFA Garuda Asia berhasil tahan imbang Panama 1-1 FIFA langsung beri hadiah spesial ini untuk Indonesia Namun sebelum kita bahas, bisalah kalian tekan tombol subscribe channel ini Agar kami lebih semangat lagi memberikan informasi menarik seputar timnas Indonesia tiap harinya Kalau sudah mari kita lanjut Timnas Indonesia U17 menghadapi Panama U17 di match day kedua grup A Piala Dunia U17 2023 di Stadion Gelora Bung Tomo Pada Senin 13 November malam waktu Indonesia Barat Awalnya skuad Garuda Muda lebih sering menunggu dan membiarkan lawan menekan Setelah itu Indonesia membuka diri dan mereka mulai berani menyerang Sayangnya Panama malah bisa mencetak gol lebih dahulu melalui Oldemar Castillo Akan tetapi Indonesia U17 kemudian bisa mencetak gol balasan melalui Arkan KK Pertandingan ini pun berakhir dengan skor sama kuat 1-1 Permainan timnas Indonesia U17 di laga ini lebih baik dari di laga pertama saat menghadapi Ecuador U17 Para pemain bermain lebih tenang dan lebih percaya diri melawan Panama U17 Beberapa pemain pun tampak tampil cukup solid Demikian juga beberapa pemain Panama Namun yang penampilannya menonjol tentu saja adalah Arkan KK Ia tak cuma sukses mencetak gol krusial yang membuat Indonesia U17 terhindar dari kekalahan KK dengan Jeli bisa menanduk bola umpan silang bol berjardim dari flank kanan Ia mengalahkan back lawan yakni Martin Krug yang lebih tinggi darinya Berdasarkan catatan statistik timnas Indonesia melepas 8 percobaan tembakan dan 4 diantaranya tepat kesasaran Dua tembakan tepat sasaran itu diantaranya dari aksi Arkan KK Satu tembakannya dari sundulan berbuah gol Lalu ia sempat mendapat peluang mengancam gawang Panama U17 lagi dari tendangan dalam kotak penalti Usai mendapat umpan terobosan dari tengah Sah yang bola mengarah tepat ke keeper Arkan KK tak cuma mencetak gol saja bagi timnas Indonesia U17 Ia juga membuka ruang bagi rekannya untuk melepas tembakan Jelang laga babak kedua berakhir Ia sempat membuka ruang bagi Hanif Ramadan untuk mencetak gol Sayangnya bola sepakan Hanif mengarah tepat ke keeper Selain itu KK juga bertindak sebagai pemantul bagi rekannya di laga ini dalam upaya untuk membongkar serangan lawan Dengan penampilannya gemilang tersebut FIFA secara resmi memberikan Arkan KK penghargaan Man of the Match di laga Indonesia U17 versus Panama U17 Jadi bagaimana tanggapan kalian? Terima kasih telah menonton!